Korban yang sebelumnya dikabarkan di Terekam Buaya, di alur sungai Toapaya 16 Pintan, ditemukan tim sargabungan pada Rabu malam, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam kondisi telungkup dan telah meninggal dunia. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari posar di lokasi kejadian. Kanit Reskrim Polsek Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Ibda Romy Carles mengatakan, usah ditemukan, jenazah korban dibawa ke rumah sakit umum Raja Ahmad Tabib untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, Samsudi ayah korban mengaku pasrah dan bersyukur dengan penemuan anaknya yang sempat hilang selama tiga hari. Ia menyampaikan, sebelum korban hilang, kakeknya sempat mendapat firasan, di mana Rina sempat meminta mukena dan meminta izin bermain bersama teman-temannya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputera, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!